Tidak, kamu itu kenapa? Bicara bari, tapi kan dalam perjalanan dan percintaan keluarga Mbak sendiri kan pasti adalah inti yang bikin fatal yang terjadinya. Mungkin itu wujud-wujud, dia nggak sayang, dia blok, apa sih? Wujudnya karena dia kan selingkuh. Terus saya kasih tau bukti, dia nggak pernah ngaku. Dikasih tau buktinya nggak pernah ngaku, nggak pernah ngaku, nggak pernah ngaku. Ujung-ujungnya ya gimana ya? Jadi nggak pernah ngaku gimana? Jadi kan berantem terus dong. Dia nggak pernah ngaku tapi ada bukti. Kayaknya cekcok udah 10 bulan ini, aku cekcok. Bener-bener kena mental banget sama dia tuh, aku kena mental banget. Abis kena mental. Harga diriku dihancurin. Pokoknya hancur banget deh, hidup aku tuh hancur banget sekarang. Bener-bener kayak dihancurin banget. Terus kayak dia selalu membahas kayak background aku yang dulu-dulu. Seharusnya kalau sudah di rumah tangga ya, kalau laki-laki yang baik itu tuh nggak pernah membahas yang dulu-dulu ya. Saya aja nggak pernah bahas, dia bohongin saya. Tapi kenapa dia bahas background saya yang dulu gitu. Kita semua punya masalah. Kita punya semua orang tuh punya masalah ya. Masalah lalu ya. Dan dia sudah menerima saya apa adanya gitu. Menikahi saya resmi ya kan. Harusnya tau dong ya kan. Nggak usah ya ngancem gini. Semua orang tau kok kamu siapa kayak gitu-gitu. Itu nggak pantes kayak gitu. Bagiku ya, bagiku gitu. Seorang pejabat kayak gitu tuh nggak pantes ngomong kayak gitu. Tapi kamu sendiri sebagai seorang istri sudah menjalani tugasnya nggak sih? Kalau dibilang menjalani tugasnya, ya aku pengennya sama-sama ya. Karena kan dia sekarang kan dinasih di Papua ya. Saya kalau ke Papua aja saya selalu masakin dia. Dia di rumah aja saya masakin gitu. Aku selalu masakin buat dia sama karyawan-karyawan juga kok. Aku masakin. Aku, bagiku aku, ya ini bagiku ya, nggak tau bagi dia. Aku istri yang, ya udah cukup lah, udah cukup. Udah cukup kok, aku udah ngurus dia dengan baik gitu loh. Kalau bagiku, aku udah cukup ngurus dia. Masakin dia. Malayanin dia, akhir dan berlakin ya. Tapi ya, tetep aja bagi dia. Mungkin kurang aja gitu. Atau anak-anak kamu nggak mau ikutan? Oh, sorry. Aku mau, sebenernya mau ikut dia dinas. Cuma dia nggak mau, nggak ngembolehin dia. Alasannya? Alasannya katanya kalau di Papua itu nggak boleh katanya. Nggak boleh istri. Istri kan nggak boleh ikut kalau di Papua itu alasannya. Tapi itu cuma alasan aja sih. Pas aku tanya sama, ada lah sama orang dalam. Itu cuma alasan, bohongan aja sih. Alasan dia biar nggak sama-sama aku aja. Atau karena dia takut cemburu gitu. Takut cemburu? Ya, cemburu mungkin kan. Karena mungkin takutnya nanti banyak yang suka sama kamu di sana. Gak lah, nggak kayak gitu dia. Enggak lah nggak mungkin pikirannya kayak gitu. Enggak, nggak mungkin lah mikir kayak gitu. Emangnya dia nggak mau aja. Emang dia udah tetep biasa kayak gitu. Mbak, tadi nyebut-nyebut ada orang ketiga. Iya. Ya kan, dugaan Mbak sendiri ngasih subscribe. Oke, tadi kan Mbak ngikut ada orang ketiga. Itu problem masalahnya apa gimana sih Mbak? Karena namanya seorang cowok gitu loh. Disebut orang ketiga tapi nyatanya tidak. Pasti kan marah. Nah Mbak sendiri sebagai istri yang sah ini. Ada nggak buktikan orang ketiga itu? Oh, ada kok. Aku punya buktinya banyak banget. Bukinya ada. Aku punya foto-foto aja. Foto-foto aja. Foto-foto... Ya... Foto-foto nggak bagus lah ya. Dik tertonton-tonton juga ya. Ya aku punya... Ada juga aku punya bukti foto-foto... Ini lah pononya gitu loh. Aku nggak mau kasih tau aja. Enggak, sorry. Terus keinginan Mbak sendiri untuk suami sendiri ini gimana? Kedepannya atau sekarang? Apa yang suami aku balik aja sama aku? Soalnya aku cinta banget sama suami aku. Tapi kalau memang jodohnya sampai di sini ya udah nggak? Kewir daatnya kamu sekarang sudah mulai memendali. Kalau jodohnya udah nggak sampai di sini ya nggak? Siap kalau suatu syarat nggak masuk di pengadilan untuk mencerai? Ya biar aja nih yang cerai di saya. Saya tapi kalau buat ngerai-nya saya nggak... Saya kalau kamu cerai ini. Apa yang membuat kamu cinta mati sementara dia sudah perlakukan kamu seperti itu? Ah... Saya ngasih gini ya. Nikal tuh sekali ya. Saya mikir Nikal sekali ya. Ya Nikal sekali aja. Kalau bagi saya. Kalau bagi dia mungkin nikah berkali-kali saya nggak tahu ya. Kalau bagi saya nikah sekali ya udah gitu aja. Ya Insya Allah sih pertahanan. Tapi kan Bapak sendiri yang cantik ya. Alhamdulillah. Selalu temerak dulu. Tapi dalam problem masalah keluarga, ada nggak ada yang support? Yang support aku nggak. Aku nggak ceritasi. Karena... Gimana ya... Karena kan... Ya gimana nggak ada yang support sih sebenernya sih. Malah pada... Ya nggak ada yang nggak ada. Aku nggak yang support. Karena aku tahu apa-apa kan sendiri. Dari dulu sendiri ya. Ngadepin masalah apa aja aku sendiri gitu loh. Karena aku mandiri sih orangnya gitu. Karena kan aku kan anak satu-satunya ya kan. Cuma ada mamah dulu. Nggak mungkin sama aku. Mamah aku kan udah sakit-sakitan. Nggak mungkin aku cerita-cita ke dia. Gitu kayak gitu. Ya Allah. Kayak gitu aja sih. Tapi kamu sendiri... Maksudnya kalau misalnya dari... Kan mungkin... Kan ada sebulan ya. Suami nggak balik ya. Iya. Tapi dia ada kok di Jakarta. Ceweknya itu juga ada di Jakarta. Tapi atau kamu... Kalau dibilang suaminya mungkin lagi... Lagi calling down dulu gitu buat kamu. Atau... Ini yang pertama kali nggak sih dia melakukan ini? Atau sebelumnya? Ini yang pertama kali. Yang pertama kali kayak gini. Kalau bagiku tuh ya... Kalau kita pacaran kayak gitu wajar. Tapi ini kita sudah menikah. Sudah menikah. Dan kamu tuh lebih dewasa dari kita saya. Gitu. Kamu lebih... Lebih dewasa. Hampir 20 tahun daripada saya gitu. Kenapa jadi saya yang... Yang dewasa gitu. Jadi... Saya yang memahami kamu. Tapi kamu nggak memahami saya. Gitu gitu. Atau mungkin ya. Mungkin ada pesan nggak sih buat suaminya. Mungkin semoga aja suaminya melihat ini. the same. Mungkin aku miliknya mayu. Benerah, bukan? Bukannya sama anak kita, sayang. Tapi bisa aja... Sama cewek itu. Aku kasih kasih, mereka pakai ini. Aku kasih, mereka makan lapan ini. Aku beneran cinta sama kamu. Tolong jangan sakit kita pulangnya aku udah gak tahan Udah terlaluan lah kayak gini udah sepuluh bulan sayang Nah itu aja sih Oh kayaknya tadi semalem sih nanya Mas nanya, Papi ada di Jakarta nih Ya Papi ada di Jakarta, bohong enggak kali, Papi mungkin di Papua gitu Enggak kok udah di Jakarta, kata susten gitu kali Enggak mungkin ya di Papua, Mami sama-sama Baru memang Bapaknya gak mau ketemu anak Ada momen tertentu yang sekarang masih teringat saat ini Ada momen tertentu gak saat terjadi yang gini Apa sih momen dia inget sama-sama saat itu Momen apa? Makan baru apa? Ya aku sih setiap hari ngobrol Karena kami setiap video pulang kami selalu ngobrol Aku tuh kan bawel ya Mas ya Kalau ngomong bisa 5 jam gak mungkin berhenti Kayak gitu kan Ngomong terus dia suka yang bercanda Kamu gak haus Kayak gitu-gitu aja sih Kayak gitu-gitu tuh momen yang Mami aku tuh Ya 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 Pilotok kayak namanya ya Kalau rumah tangga, bahasa rumah tangganya gitu Tapi ya Sekarang tuh gak ada yang kayak gitu-gitu Gitu Gitu Oke Dia 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 Terima kasih.